Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di podcastnya unires kebetulan ini adalah kali pertama saya tampil di YouTube channelnya unires nah mungkin teman-teman teman-teman bisa ngelihat nih di samping saya ada siapa yang udah familiar lah teman-teman buat yang nonton sering nonton channelnya unires nih siapa nih coba perkenalkan dong perkenalkan diri baik teman-teman eh nama saya ikmal Jekri Syahra biasa dipanggil ikmal ikmal gitu ya ikmal jadi ikmal itu adalah sahabat saya sahabat sahabat gitu kan ya jadi saya sendiri minta teman-teman ini kali pertama saya tampil di channelnya unires mungkin masih kemal ini udah berapa kali masih kemal tampil di channelnya unires lebih kurang dua atau tiga kali dua sampai tiga kali ya itu yang pertama ngapain tuh yang pertama itu saya ingat saya nih yang ini aja yang saya tuh rekaman unires ibroh unes ibroh kemudian itu dimana kalau saya teknya di Usro Jamaluddin alafgon di lantai 4 itu itu emang dari programnya divisi apa namanya pupdog sendiri atau pemawan dari mas ikmal nih ya kebetulan keduanya bersatu lah kan ada keinginan saya teman-teman tapi saya nggak utarakan cuman dari pupdog peka kan jadi saya tampil saja oke baik teman-teman nah yang kedua ini mas ikmal nih tampil apa nih atau ingat nggak nih yang kedua oh iya saya ini pernah pas jadi residen ya ada ngaji rekaman ngaji apa namanya perlombaan universitas yang lain gitu iya nah kebetulan itu kalau yang waktu ngaji itu ada juaranya kalau nggak salah nih jadi buat teman-teman kita tuh dulu satu Usro jadi di Usro apa Mas Iqmal? Usro Ali bin Abi Talib nah sekarang Mas Iqmal sekarang jadi senior residennya di Usro Ali bin Abi Talib kita itu dulu satu Usro dan Mas Iqmal itu mewakili di Usro kita ya Mas Iqmal untuk challenge mengaji bersama Mas Rashid Ridho Mas Rashid Ridho nah kebetulan itu dapet juara berapa Mas Iqmal? Alhamdulillah juara dua apa tiga itu yang penting saya ditampilkan di public lecture iya yang penting bisa jadi juara umum ya iya iya betul sekali Usro kita Usro kita selalu juara waktu itu ini sombong ya iya gapapa lah kan udah lewat jadi buat teman-teman nanti Usro-usrohnya nih berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik Unires tuh biasanya bakal ada lomba macam-macam lomba jadi salah satunya ada PON, Pekan, Pekan, Olahraga, Unires, PON PON bukan PON PON ya PON kemudian juga ada PKU Pekan Kompetisi Unires nah itu biasanya paling bergengsi nah jadi teman-teman usroh setiap usroh itu mewakili semuanya untuk berlomba disitu gitu nah kemudian teman-teman kita disini ingin bicara tentang divisi ibadah gitu divisi ibadah Unires Putra lebih tepatnya jadi Mas Iqmal ini dulu mantan ya Pak? apa nih mantan apa gimana nih? mantan kurang enak ya dengernya ya mungkin pendahulu saja pendahulu lebih tua banget iya lebih tua saja lah karena kan angkatan tua jadi Mas Iqmal itu adalah pendahulunya divisi ibadah gitu nah sekarang Mas Iqmal divisi apa nih tahun ini? nah kebetulan tahun ini saya juga agak heran karena saya ditempatkan pada tempat yang cukup berbeda gitu sekarang saya di divisi bahasa padahal dulu itu saya udah divisi ibadah itu sejak zaman SMP zaman SMP posis SMP, SMA, ibadah, Unires, ibadah iya disana terus gitu tapi sekarang mungkin saya gak tau mungkin ada hikmah ada hikmahnya pasti ada hikmahnya jadi mungkin divisi ibadah butuh orang-orang baru iya benar sekali pemikiran-pemikiran baru dari divisi-divisi lain untuk mengembangkan divisi ibadah divisi bahasa agar lebih baik dari Mas Iqmal ini lah butuh orang-orang seperti Mas Iqmal gitu divisi ibadah nah sekarang kita bakal bicara tentang divisi ibadah lebih tepatnya gimana sih keadaan ataupun program-program kerja yang akan dikerjakan divisi ibadah di Unires Putra ini kalau boleh tau untuk tahun sebelumnya kita let's back dulu lah ke belakang karena Mas Iqmal sendiri sudah berpengalaman di tahun-tahun sebelumnya sebagai divisi ibadah nih Mas Iqmal, Unires itu punya program, banyak ya program untuk divisi ibadah ya coba dong Mas Iqmal ceritain gimana sih sebenarnya gak banyak sih cuman kan ibadah itu kan setiap hari rutin nah itu yang membuat dia itu semakin terlihat seperti itu tapi sebenarnya gak banyak juga gak banyak oke jadi emang biasa dilakukan dan itu kewajiban dan sunnah kita sebagai seorang muslim oh gitu nah salah satunya contoh nih program divisi ibadah yang kemarin apa sih yang paling unggulan dari divisi ibadah yang menurut saya paling unggulan tahun kemarin yang tidak ada di tahun kemarinnya lagi atau yang kurang itu adalah sholat tahajud sholat tahajud nah itu biasanya dilakuin kapan teman mas Iqmal? kebetulan kemarin itu kita laksanakan setiap malam ahad atau ahad pagi produktif sekali kita jadi abis apa nih abis sebelum tahajud kita udah bangun buat iya bangunin bangunin residen SRAISR juga untuk sholat tahajud berjamaah insyaallah sudah jamaahnya cukup banyak lebih kurang dua saf lumayan lah abisnya lumayan itu jadi berjamaah banget gitu kan biasanya di hari apa sih Mas Iqmal itu di hari ahad apa setiap bulan? setiap pekan setiap pekan jadi seminggu sekali dilakuin iya itu wajib untuk jamaahnya jamaahnya selebihnya ya monggo dari teman-teman sendiri seperti itu jadi emang diwajibkan atau sunah sih jadi buat ngikut biasanya kan undi res kan gini kalau sholat-sholat biasa tak sholat-sholat fardu biasa kan biasanya itu sampai 4-5 saf kan gitu ya ini tahajud 1-2 saf kan gitu itu artinya emang dari undi res sendiri diwajibkan atau emang disunahkan yang ingin sholat tahajud aja atau gimana? sebenarnya ya tidak diwajibkan artinya ya disunahkan saja tapi ditekankan artinya nanti sebagai SRSR kita juga bantu membangunkan residen mengajak artinya kalau sunah itu bukan berarti kita kayak sunnah biarin gitu enggak gitu enggak gitu kita ajak nah tapi ya tinggal dari pribadi masing-masing ya mau sholat jamaah atau tidak berarti peran SRSR sangat penting gitu ya untuk mendorong lah segitanya mendorong agar residen buat ngikut sholat tahajud sama-sama iya benar sekali baik jadi apalagi Mas Iqmal selain tahajud nih kayak tapi serunya tahajud itu biasanya ada konsumsinya konsumsi itu yang dicari-carin oh jadi habis sholat tahajud itu kita makan-makan dulu ya iya kenapa sih Mas Iqmal milihnya hari Ahad waktu itu kenapa enggak hari misalnya Senin atau Kamis ya setidaknya biar dilanjutkan dilanjutkan ya puasa bersama gitu biar sekalian sahur gitu kenapa milihnya hari Ahad dulu itu sempat ada ide untuk di hari Senin gitu ya cuman mengingat biasanya banyak residen atau diantara SRSR yang juga kuliah di hari Senin ya pagi ya jadi ya kita ambil hari Ahad karena hari libur artinya nanti kita sholat tahajud paginya sholat subuh habis itu kita bisa ngaji nah main futsal kita bisa baru istirahat habis itu puas kalau hari Senin kan kita sibuk ya baik itu pikiran maupun tenaga kita untuk kuliah oke berarti pertimbangannya banyak ya kenapa memilih hari Ahad sebagai untuk selat tahajud sama-sama kan gitu ya ya kalau kita pikirkan juga kan kalau kita bangun sebelum subuh tahajud nanti selat subuh program iya kuliah jam tujuh itu mungkin melelakan sekali kan bagi temen-temen yang lain jadi divisi ibadah memilih hari Ahad sebagai pertimbangan kayak gitu ya jadi nanti biasanya hari Ahad itu ada putsal juga kan ya putsal biar langsung main biar istirahatnya sekalian iya nanti siangnya seperti itu nah apalagi sini dari divisi ibadah divisi ibadah ya kita tuh senantiasa membuat apa namanya kayak jadwal rutin seperti imam ya muazzin ya kemudian juga kultum kultum setiap hari dan tiga waktu kalau kultum nah ini menarik kultum masing mali itu kultum itu gimana sih di skema kultumnya gitu iya jadi dari Unires sendiri teman-teman jadwal untuk jadwal kultum itu diwajibkan pada tiga waktu sholat jadi kita melaksanakannya setelah waktu sholat wajib yang pertama itu sholat maghrib isya dan sholat subuh nah kalau sholat maghrib dan isya kita wajibkan seluruh residen maupun SRSR untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya ada yang pernah bahasa Jepang, Mandarin, Jerman juga ada pernah tahun kemarin dan subuhnya boleh pakai bahasa Indonesia jadi emang itu nanti dijadwalkan sama divisi ibadah untuk siapa aja yang di hari itu kebagian jadwal kultum gitu kan ya bener sekali menarik-menarik jadi kalau subuh berarti bahasa Indonesia atau gimana? iya bahasa Indonesia tapi boleh bahasa Inggris boleh cuman diperbolehkan bahasa Indonesia tapi kalau maghrib dan isya tidak boleh harus bahasa Inggris misalnya gini apa namanya ketika kultum itu misalnya ada bahasa Inggris atau bahasa asing nanti akhirnya bahasa Indonesia itu gimana Mas Iqmal? sebenarnya kita nggak usah translate iya nggak usah translate karena pertama kita menghemat waktu yang kedua saya juga rasa teman-teman di Unires juga sudah pernah paham bahasa Inggris ya nggak usah kayak kita ajarin banget ya setidaknya ya mereka sudah paham tentang bahasa Inggris apa yang disampaikan yang penting udah itu aja yang penting walaupun nanti teman-teman pakai bahasa Perancis nggak usah di translate aja iya nggak usah di translate untuk menghemat waktu menghemat waktu juga jadi biasanya kita habis karena habis Maghrib biasanya kita bakal program iya waktunya singkat sekali singkat sekali kan gitu paling cuma 30-40 menit untuk melaksanakan program gitu teman-teman jadi nanti buat mahasiswa baru nih kalau nonton podcast kali ini jadi teman-teman yang ingin nanti kebagian jadwal kultum ketika Maghrib dan Isha buat teman-teman dipersilahkan untuk menggunakan bahasa asing jadi tidak perlu men-translate-nya ke bahasa Indonesia biasanya ini sering banget terjadi ketika kita residen ataupun apa namanya waktu kita SRA-SR kadang SRA sendiri melakukannya gitu saya memikir ke diri saya sendiri seperti kayak gitu ketika membawakan kultum kita tidak perlu men-translate-nya ke bahasa Indonesia jadi untuk menghemat waktu juga kan karena kita memikirkan ke jamaah yang lain untuk ya yang penting selesai gitu ya yang penting tersampaikan tersampaikan gitu kita overall biasanya udah pada paham lah bahasa Inggris lah gitu nah buat teman-teman nanti untuk residen silahkan menggunakan bahasa asing cukup bahasa asing aja yang penting dimaksimalkan gitu nanti sebelum waktunya jadwalnya ada di hari hanya teman-teman persiapkan terlebih dahulu gimana kalau bahasa asing nih biasanya banyak kendala buat teman-teman kita yang mahasiswa baru terutama yang kendalanya bahasa asingnya kurang gitu itu gimana ya paling penting ya persiapan persiapan sebagaimanapun kita misalnya tidak paham tapi kalau kita persiapkan setidaknya kita ada kemajuan untuk pengen improve gitu untuk improve jadi ya mau teman-teman siapkan dengan tulisan seperti itu atau di print yang penting disiapkan materinya jangan sampai nanti saya di otak saja nanti kalau tiba-tiba kita naik dan nervous gimana iya bingung kan jadi buat boleh gitu ya boleh jadi gultum kita bawa teks gitu langsung dibaca disitu boleh ya tapi saran saya jangan dibaca toh saja tapi kita harus lihat audiens kita ya hafal dan kalau kita lupa baru kita lihat tekstnya baik ada juga kalau gak salah itu apa namanya gubernur bukan gubernur apa kalau komisari ketua fakultas IMM IMM ya IMM komisari fakultas biasanya itu jadi ketua aku pernah punya teman juga ya mas Odi mas Odi wah banyak sekali jadi teman-teman ketika alumni-alumni UNIRES itu yang dia dilatih di iya di kultum itu itu apa kursi panas gitu ya tempat panas gitu yang keluar nanti jadi orang gitu disitu bahwa setiap awal mereka jadi orang di luar sana mereka berawal dari UNIRES dulu gitu buat teman-teman nah apalagi sih jadi emang penjadwalannya itu emang itu rutin iya terus-menerus atau gimana iya jadi menurut kami itu nanti penjadwalannya rutin jadi setiap residen itu akan mendapatkan jatah kultum iya sama rata sama rata gini jadi misalnya dia biasanya nih buat residen tuh satu di satu tahun akademi dia disini biasanya dapat berapa kali eh mungkin tiga sampai empat kali tiga sampai empat kali buat teman-teman jadi untuk iya naik-naik terus gitu ya iya nah itu biasanya yang menyusunnya itu dari tim tim divisi ibadah ya iya bener sekali jadi yang menyusunnya dari tim divisi ibadah nanti biasanya beberapa hari sebelum jadwalnya mau habis nah kami siapkan lagi jadi nanti beberapa hari dua tiga hari sebelum habis kami share lagi ke oke ke SRSR-nya SRSR-nya atau musuh masing-masingnya untuk persiapannya lagi oke baik sekali jadi teman-teman nanti tinggal ditunggu aja jadwal kultumnya sekarang sekarang udah mulai juga kalian kultum ya udah tapi SRSR SRSR gitu ya dan PUTM dan PUTM gitu ya nah apalagi sih Mas Iqmal biasanya untuk program kerja di visi ibadah ini imam dan muazzin imam dan muazzin iya sangat penting gimana-gimana tuh aku sendiri belum paham gimana iya kalau muazzin nanti dijadulkan perusruh oh iya imam dan muazzin dijadulkan perusruh jadi misalnya hari Senin usruh Abu Bakar Abu Bakar selasa Umar begitu selanjutnya oke berarti meliputi apa namanya semua yang bertugas lah gitu ya piket untuk hari itu gitu ya azan subuh misalnya nanti komatnya imamnya nanti kalau ada zikri yang habis sisa itu nah juga dia jadi yang piket di hari ini iya benar sekali perusruh lah gitu ya nah baik teman-teman itu salah dua ya dua ya baru dua baru dua program kerja nih apalagi nih jadi dari univers itu nanti juga ada ini kayak kita sarankan untuk buku puasa sunnah puasa sunnah jadi nanti dari divisi ibadah itu menyiapkan apa namanya kayak cemilan atau apa namanya itu senek-senek lah gitu ya ya kayak kurma atau minum teh nah itu insyaallah akan disediakan oleh divisi ibadah terutama ketika puasa Senin dan Kamis oke puasa Senin dan Kamis itu nanti ada penyediaan seperti ringan makanan ringan setidaknya kurma atau minum lah jadi jadi teman-teman itu kita ketika ada yang berpuasa Senin dan Kamis gitu ya nanti disediain misalnya dimusolah ya dimusolah untuk ada cemilan-cemilan untuk buka puasanya nah apalagi sih Mas Eklani dan yang baru ini ada sebuah apa namanya inovasi kemarin itu di akhir progres saya saya buat ini kebetulan kan Mas Mipta yang ingetin saya untuk membuat kayak apa namanya story Instagram oh story Instagram ya 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 kebetulan saya iya pas itu saya buat sendiri kan Pemduk nggak mau buat pas itu yaudah saya buat sendiri yaudah saya buat semampus saya ya Alhamdulillah jadi kan tapi bagus itu bagus itu tentang puasa Senin Kamis dan membaca Al-Khafi itu bagus ini bagus alhamdulillah karena kan tapi kan saya menanyakan dulu kan bagus apa nggak jadi biar di up-nya lebih confident lah buat di upload lah gitu tapi saran saya di tahun ini saya pengen nanti dari divisi badai itu kayak buat sound-nya oh gitu setidaknya satu ayat deh ketika muncul kan Al-Khafi nih jadi dibaca satu ayat pertama oke sudah selesai ayo membaca Al-Khafi gitu jadi nanti aku sih inginnya apa namanya divisi ibadah yang sekarang tuh lebih berinovasi lagi jadikan itu kan program Mas Iqmal gitu ya mungkin ditambahin kayak hadis-hadis gitu iya itu apakah bakal dilakukan di program kerja yang divisi ibadah sekarang atau gimana apa Mas Iqmal belum tahu gitu setahu saya saya juga sudah mengobrol dengan teman-teman divisi ibadah katanya juga ada improvisasi untuk dimasukkan hadis atau motivasi-motivasi islami nanti biar diposting di instagram instagramnya unires jadi teman-teman kalau mau apa ngeliat postingan-postingan yang menarik nanti unjungnya aja di unires umy ofisial lah apalagi Mas Iqmal nih sedikit lagi nih apalagi ya kayaknya cukup ya itu udah banyak banget kan biar rutin biar rutin ya yang penting rutin gitu jadi tadi udah ada apa namanya sholat tahajud kemudian ada kultum hukum azan imam imam sepuasa puasa senin kamis nah emang itu bukan apa bukan keharusan gitu iya tapi emang kita sebagai umat islam ya udah jadi kebiasaan kita untuk melakukan hal seperti itu gitu ya oke mungkin itu aja gini Mas Iqmal ini dari dari belakangnya udah cukup-cukup kelamaan udah kelamaan-kelamaan gitu capek editnya mungkin mereka ya ya mungkin kita ini ngobrol udah kemana aja gitu ya kalau asik ini bisa sampai satu jam kalau ngobrol gitu ya oke kita tutup aja podcast kali ini terimakasih Mas Iqmal udah hadir di ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast ataupun nanti di belakang layar lah kita ngobrol apalah gitu ya oke teman-teman terimakasih yang udah menyaksikan podcast kali ini saya Muhammad Miftas kemudian sumbernya saya Iqmal Jiki Syahra Muhammad Iqmal Jiki Syahra janganlah Iqmal Jiki Syahra terimakasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi sub indo by broth3rmax terimakasih